Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Hendry di channel Raja Rasa Rajanya penikmat rasa Oke guys selamat sore semuanya Masih edisi pemburuan mie ayam di Semarang Jadi kita akan mencari mie ayam yang enak-enak di Semarang Nah kali ini untuk spesial sore hari ini Saya mau mengajak kalian buat Menyobain salah satu the best mie ayam di Semarang Namanya itu mie ayam teguh Itu di Rinjani Ini bukanya udah lama Mungkin ini udah generasi kedua Nah lokasinya itu di belakang itu Jadi ini bukanya itu unik guys Cuman 3 hari dalam seminggu Wah ini bagi kalian yang penasaran Lokasinya itu di Jalan Rinjani Dekat Candi View Hotel guys Kalau dari arah sana Arah timur Itu dari Hotel Rinjani dulunya Sekarang udah tutup Kurang lebih 100 meter udah nyampe guys Nah kalau dari arah barat Sebelah sana itu dari Sama-sama Jalan Rinjani Cuman di dekatnya Hotel Candi View guys Nah lokasinya disini guys Depan sini Nah nyempil disini Tapi wah ini Unik banget ini guys Oke seperti apa rasanya Langsung aja kita cobain sama-sama Let's go Terima kasih mas Mohon maaf dengan mas Tegu ya Iya mas Tegu ya 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 Oh oleh Tegunya itu Itu nama warungnya Oh warungnya Tegu gitu ya Ya Tegu ya Tegu namanya Mas Tegu Iya betul Ini pemiliknya ya Iya Ini mohon maaf bukanya dari tahun berapa ya pak Awal berapa buka tahun 1989 89 itu disini aja atau tidak Iya disini Oh langsung disini Iya Wah berarti udah berapa ya Udah hampir 31 tahun 31 tahun lagi Berarti ini udah generasi kedua ya Iya Ini minyak homemade ya pak Homemade Oke sendiri semua ya Iya Kelihatan beda soalnya pak Alhamdulillah Amin terus ya pak ya Alhamdulillah amin Kelebaran ini Iya Ini biasanya bukanya hari apa pak Setiap hari selasa Kamis sama sabtu mas Oh satu minggu cuma tiga kali Tiga kali Oh Berarti cuma selasa Kamis sama Sabtu ya Kenapa cuma tiga kali mas Tidak Terus Yang pasti pengaturan Satwal Buat prepare Oh gitu Ya Soalnya minyak juga bikin sendiri ya Iya Sampai Bukanya dari jam berapa mas Dari jam Mulai jam 5 sore Sampai habis Sampai 5 sore ya Iya Kalau waktu habisnya Biasanya berapa Paling cepat Bukanya jam 6 Setengah 7 Sudah habis Setengah 7 sudah habis Iya Wah Keren ya pak ya Iya Masya Allah Alhamdulillah ya pak ya Ini biasanya Mohon maaf ya pak ya Biasanya itu Bisa berapa kilo pak Tia Biasanya kan jadi 9 atau 10 ya Apanya Kalau pas rameramnya 10 kilo bisa ya Itu biasanya 1 kilo jadi berapa mas Kalau normal Normal Biasanya 14-15 14-15 Ini jadinya kalau 1 kilo 15 ya Ini kali dihitung sendiri kali 10 Tapi gak pernah sampai 20 gitu mas 20 kilo atau gitu Ya dulu pas waktu baru bapak pernah 200 lebih Jadi sekarang kan ya Bikinnya itu ya Karena memang Apa ya Tenaganya Mampu lagi Terus Jualannya juga Gak terlalu panjang ya Cuman Jam dayangnya Jam dayangnya pun gak lama ya Gak ada 2 jam Oke makasih mas Siap Oke guys kali ini Kita mau cobain mie ayamnya Mas Teguh guys Ini di jalan Rinjani Nah seperti ini mie ayamnya Ini Nah Ini Porsinya segini Ini harganya 13 ribu guys Oke langsung aja Ini kita cobain Sebelum itu kita baca doa Baca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Atina Fit dunia Hasan Oke guys Tapi sebelum itu kita baca doa dulu Baca doa Dimulai Bismillahirrahmanirrahim Oke langsung aja Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini satu porsi Harganya 13 ribu Isi porsianya segini guys Porsianya segini Ayamnya gak terlalu banyak Terus ini Mie nya Mie nya bikinnya sendiri guys Ini mie nya Humid Bikinan sendiri Jadi ini Gak bisa tahan lama Paling cuman 1 hari Umurnya Atau 2 hari juga bisa Tapi dimasukkan ke kulkas Langsung aja kita coba guys Sama ada Sawi Dan oncerang guys Ini aromanya udah kuat banget Ini Saya lihat tadi Pakainya bumbu rahasia Nanti kita cobain aja guys Oke Kita campur Kita aduk Wah Ini seperti ini lah Kita coba Ini yang Jadi disini tuh Ada 2 jenis guys Ada yang basah Ada yang kering Ini kita coba yang basah Ya Let's go Bismillahirrahmanirrahim Wah Emang beda dari yang lain guys Ini bumbunya Strong Rasanya tuh jendrung ke Gurih Gurih banget ini guys Dan manisnya tuh Belum kerasa Ini soalnya Belum tak kasih kecap juga Tapi basically dari bumbunya Bumbunya dasar ini semuanya tuh Yang Paling Dominan Itu rasa asin dan gurih guys Ini coba kita Cobain Mie nya yang homemade ini guys Let's go Bismillahirrahmanirrahim Mie nya keriting Agak keriting Sama Gepeng Teksturnya gak Bulet Terus ini Kenyal Tapi kenyalnya bukan dari Pengenyal guys Ini kenyalnya Memang dari Adunan tepungnya Sama Telur ini guys Dan Proses masaknya pun Gak boleh lama-lama juga guys Ini paling tadi Gak ada satu panit Udah Udah mateng guys Karena ini tanpa apapun Mantap Let's go Bismillah Makan Mie nya yang enak Kayak gini Gak usah dikasih apa-apa Sebenernya sudah enak Tapi ini tetep kita kasih Saos guys Kita kasih saos Kalau untuk ayamnya Ini ayamnya agak kecil-kecil guys Potongannya Size nya gak terlalu besar Ini kita kasih sambel Saosnya ini Ya Cukup guys Kita aduk Wah Bisa lihat guys Tekstur mie nya itu beda Sama mie yang lain guys Ini homemade Benar-benar homemade Bikinan sendiri guys Jadi lebih kental Aromanya juga Wah Nikmat banget Kita tes kuahnya Sama ayamnya guys Let's go Bismillah Wah Sebenernya ini untuk mie nya Ini teksturnya Hampir-hampir mirip Sama Yang aku pas ingin beliin Di Jelosari tuh guys Yang mie pangsit Itu juga homemade Bikinan sendiri Cuman ini size nya Agak lebih kecil Ini ayam legendaris nya Kita langsung sikat aja Dan abis kanis Assalamualaikum Bismillah Hmm 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 Tak abis kan Habis guys Mas Bayar dimana mas Masa tadi Pesan apa sini Apa sini ya Ya siap Ya apa kan Ini tadi saya mie 2 Sama teh hangatnya 2 Udah gak ada tambahan lah 32 ya Tehnya manis juga mas Tehnya manis Kalau tawar free Oh gitu Kalau tawar free ya Air putih free juga ya Berarti Oke terima kasih Terima kasih Oke guys Gue udah selesai Ngevlog kali ini Di Miaya Mas Teguh Dan Terima kasih Sudah menonton video ini Jika kalian suka Jangan lupa buat like Dan share ke teman-teman Kalian semuanya Dan pastikan Buat kalian semuanya Sudah subscribe channel ini Nyalakan lonceng notifikasi Dan Tetap ikuti-ikuti Episode-episode selanjutnya Di channel ini guys Bye-bye Terima kasih